Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Selamat pagi, siang, sore ataupun malam Untuk kalian menonton podcast ini Welcome back to Dika Gagu Podcast Oke, hari ini saya mendatangi seorang guru Ya sih, seorang guru dan juga beliau ini kakak kelas saya di kampus Kita satu sama mater, cuma kita beda tingkatan ya Karena beliau ini sudah lebih senior, sangat-sangat senior gitu Bapak tahun 92 ya Kebetulan kita waktu itu ketemu sekitar 2015 ya, 2014 Kita ada kerjasama di FS2N, kemudian ada banyaklah kegiatan yang kita lakukan bersama Dan beliau ini juga salah satu anggota DKT, Dewa Kesenian Pangerang Yang sekarang masih aktif dan juga masih sering berkarya, berpameran juga gitu Dan kita akan coba kulik satu persatu sejarah hidupnya Asik sejarah hidupnya Oke, ini dia, beri sambutan kepada Bapak Amir Bapak Amir Bapak Amir Raja ada efeknya kok Oke, Pak Amir, saya ada Pak Amir ya Ini teman-teman podcast ini pengen tahu sebenarnya Kita ini sebagai guru ya, kebetulan waktu kemarin saya di episode sebelumnya ada juga guru Cuma beliau itu guru seni musik Satu universitas juga Cuma dia guru musik, jadi kita seringnya mungkin sama-sama mesennya cuma beda jurusan gitu Nah, ini saya mau tanya pertama itu adalah alasan pertama Pak Amir itu masuk jurusan sendiri Pak Seperti apa? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah, jadi kesannya itu, kesannya itu luar biasa, saya merasa bersyukur Bersyukur sekali Jadi, Allah itu mengjuring gitu, mengjuring kita ketika Allah menciptakan makhluknya, menciptakan insan itu Sudah pasti dibekali, dibekali dengan kemampuan Hanya setiap manusia, setiap insan itu sadar atau tidak sadar itu punya kemampuan apa yang dia harus gali Harus explore dari dirinya sendiri Nah, saat itu saya nggak ngerti bisikan dari mana yang jelas sih, saya memang suka berkesenian Saya suka berbicara musik dan saya suka melukis ya, dari kecil lah, dari SD gitu Nah, saat itu saya menyadari bagaimana caranya kalau saya kuliah itu saya suka gitu Membel jurusan yang saya suka Saya tidak berpikir bagaimana nanti saya mau jadi apa, jadi apa, tidak Saya masuk ke satu universitas berlentini yang memang saya suka, saya gluti Nah, jatuh lah sampai ke seni rupa gitu Walaupun saat itu antara seni rupa dan seni musik imbang gitu Menurut saya, menurut saya takaran saya itu kemampuan saya imbang disitu Dan kesukaan Bobby saya pun sama, waktu itu saya imbang Tapi saya memilih seni rupa, karena saya berpikir saat itu untuk jurusan seni rupa itu Kita bisa bermain sendiri, berkarya sendiri Mau di kamar kayak, mau di hutan, mau di alam terbuka Mau lukis, mau explore tentang seni rupa, kita bisa berkarya sendiri Kalau di musik saat itu kan banyaknya tim, tim atau band gitu Jadi kalau mau berkarya seni musik, ya saat itu harus bikin band Sementara untuk bikin band, paling tidak 3-4 orang atau 5 orang Untuk mengumpulkan orang sebanyak itu kan, perlu satu frekensi Betul Kita berkali-kali bikin band, pecah, bikin band pecah Saya berpikir begitu Fasanya gitu ya, maksudnya Iya, saat itu, pecahnya kan, oh dia genre-nya beda Satu genre-nya beda aja udah susah Dia suka rock nih misalnya, rocknya kemana kiblatnya Pun lain, dia suka jazz, jazznya kiblatnya kemana pun lain Lain ini, udah gak bisa Harus nemu match banget ya Betul, itu sulit Saya berpikir ke arah situ, saat itu ya Tonton Ternyata, di seni rupa alhamdulillah Masih jurusan seni rupa harus menikmati Karena itu passion kita ternyata Betul, betul, betul Bobby kita sampai sekarang Betul, betul, betul Oke, nah terus Di jurusan kita ini memang Yang mengharuskan kita Untuk menjadi seorang pendidik Seorang guru Apa kesan pertama Bapak Ketika memilih jurusan ini Tadi kan sudah dibilang, ya itu karena panggilan lah Terus akhirnya menjadi seorang guru Terus akhirnya menjadi seorang guru Apa yang Bapak rasakan ketika menjadi seorang guru Pertama kali Betul, jadi pertama kali sih Awalnya memang gitu ya Dulu ketika Saya ambil pilihan di IKIP Dulu kan IKIP bukan di ICI Atau di KJ Kita ada alternatif saat itu Saat itu memang berpikir Ada ilmu yang aplikatif Kita bisa kita Apa namanya Kita copy paste ke anak-anak Kita share Kita share ke anak-anak Karena kita bisa berbagi Kita berpikir begitu aja Walaupun saat itu saya tidak berpikir Jadi guru TAP Atau ASN atau PNS Tidak gitu Kalau kita dibekali dengan ilmu keguruan Paling nggak Ilmu yang kita dapat Itu tentang keseluruhan Cisa kita pikatifkan Atau kita kopas ke anak-anak Pikirnya hanya itu Lanya itu Kita dapat ilmu yang ilmu Bagaimana mendidik anak Sampai lanjutnya Kita jadi guru Ya kan dengan proses lah Biasa dulu jadi desainer Gimana Kita masuk ke perusahaan Gak diganti-ganti Ternyata begitu jadi guru Kita menyesuaikan dulu Karena dari dunia praktisi Dunia yang praktis Dia memang langsung di aplikatif Ke dunia simulatif Hmm Oke Simulatif kan Ya Jadi kita mendidik anak-anak Supaya nanti dia Menjadi apa Menjadi apa Menjadi apa Betul Nah kita didik mereka Itu loh Kita didik mereka dengan Ya dengan kurikulum yang Sudah ada itulah Nah itu Saya menemukan lah Menemukan Pasien berikutnya Begitu saya mendidik Anak Subhanallah Gitu Subhanallah Karena Ini anak ini Ini bahan gitu Kalau batu cincin Bahan ini Ya kan Bahan batu Bahan batu Bagaimana caranya Supaya anak ini Jadi Jadi batu Akik yang bagus Batu yang mulia Kalau mutiara Pungsi mutiara Yang tidak dasar lautan Itu akan tetap jadi mutiara Bahkan akan Rubuhan tahun akan jadi batu Kalau tidak ditemukan Oleh ahli mutiara Begitu ditemukan Sama ahli mutiara Diangkat Diposok Jadi lahli mutiara yang berharga Nah saat ini Saya berpikir gini Ketika kita menemukan Murid kita Siswa kita Ya kan Itu Seperti mutiara Mereka tuh mutiara-mutiara Yang dasar lautan Kita pilih-pilih Pilih-pilih Kita angkap Semuanya Untuk bosok mereka Untuk menjadi rumah Amin 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 Gitu lah Oke Nah Ketika mengajar Adakan anak yang Kita tuh paling seneng Sama anak yang kategorinya Mereka Bisa Gitu Saya pribadi awalnya Ketika mengajar itu Oh saya lebih seneng Sama anak yang bisa Ada egoisnya sendiri Untuk kita Udah ngajar-ngajar Ada anak yang bisa Iya Tapi Ketuntutan kita sebagai guru Ya memang harus Mengajar semua Nah Itu gimana cara Bapak Buat ngatasin Permasalahan seperti itu Gitu Bisa mengajar anak yang tidak bisa Iya Jadi gini Saya berpikirin Untuk awal-awal Sengajar memang Awal-awal ngajar itu Kita mengalami Mengalami kendala Dalam hal Ada pengertian Bahwa Anak-anak sebagian bisa Sebagian tidak bisa Betul Sebagian mengerti Sebagian tidak mengerti Betul Lama-lama-lama Lama-lama ketika kita Jadi guru kan kita dipoles juga Kita ikut dikat Kita belajar juga Tentang psikologi anak Tentang Apa Keadaan anak Saat itu juga Jadi akhirnya kita mengerti bahwa Setiap anutupnya target Beda-beda Kita paksakan pun tidak akan bisa Betul Karena setiap manusia Itulah setiap individu Itu diberi Karena Allah itu Kemampuan yang lain-lain Dan kita sadari Untuk bidang kita Di bidang seni Misalnya seni rupa Kita tidak bisa paksakan Jadi untuk anak yang Yang kita targetkan Sekian misalnya Dia tidak sampai ke target itu Kita tidak paksakan Betul Betul Hanya kita tahu bahwa Yang kita harus sadari bahwa Yang paling penting adalah Prosesnya Proses bagaimana dia untuk Mencapai hasil itu Hasilnya Nomor sekian Nomor sekian Tapi Proses ketika dia mencoba Untuk membuat Membuat Tugas Ya kan Atau Membuat ketuntasan KKM itu Betul Ketuntasan minimal Dia harus mencapai itu Nah proses itu Yang Kita tekankan Hasil Tidak Karena kita tidak mengajur Di sekolah seperti Betul 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 Oke Oke Sebagai guru Sebagai anggota DKT Dewan Kesenian Tangerang Kalau boleh tahu Di DKT ini Bapak Di Divisi apa Atau di bagian apa Komite 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 seni rupai ya Oke Komite seni rupai ya Itu sudah berjalan berapa lama Dan Sebenarnya tugasnya apa sih Di DKT ini Iya Jadi kita besara dewan kesenian ya Kalau tadi Di dunia pendidikan Dewan kesenian Kota Tangerang itu Disingkatnya DKT Jadi saya sekitar Ada Sudah berapa tahun ya 10 tahun lebih lah Oh iya Jadi Ini ke pengurusan Kesekian Ya Saya dipercaya Teman-teman Untuk Untuk Membawai Komite seni rupa Jadi saya dipercaya Jadi ketua Komite Komite seni rupa Dewan kesenian Kota Tangerang Pertanyaannya apa nih Tugasnya Di DKT Tugasnya Ada tuh Poksinya Jadi tugas pokok Intinya tuh Poksi Dewan kesenian Itu sebenarnya itu Bersama dengan pemerintah Memajukan Bidang kebudayaan Atau bidang kesenian Hmm Jadi kalau memang kita Merintahnya daerah Kota Tangerang Bersama dengan pemerintah Daerah Kota Tangerang Untuk memajukan Tentang seni Atau budaya Jadi kita bersenergi Dengan pemerintah Program-program Apa yang akan Dicituskan Atau mungkin Perda apa yang kaitannya Dengan gulaian Dengan kesenian Nah kita Ya bahasanya Mungkin sebagai ahlinya lah Sebagai ahlinya Kita mendampingi Pemerintah Ayo Kita rumuskan Kebijakan itu Jadi itu Poksinya Merumuskan Kebijakan pemerintah Bidang kesenian Hmm Oke Oke Nah itu Berarti Lebih ke apa ya Masuk ke sosial gak sih Maksudnya Kebijakan itu kan Kebijakan itu kan Kebijakan itu kan Kebijakan sosial Kebijakan depan Kebijakan Dewan kesenian itu kan Satu lembaga lah Lembaga independen Iya T cursus dari Orang-orangnya disitu Orang-orang seni memang uell Orang-orang seni Yang Yang Apa nya Punya kemauan Membantu Merintah Oke Jadi kita sebenarnya Dia punya program juga Punya tetapi Terlebih Apa Lebih Lebih Pas lagi Membantu Merintah Oh, membantu pemerintah ya. Berarti itu kegiatan di luar mengajar ya. Selain kegiatan itu, pastinya Pak Mir juga berkarya. Kebanyakan karyanya lukis nanti akan ditampilkan di Youtube ya. Beberapa karyanya. Melukis itu pertama kali Bapak mulai tahun berapa? Apakah saat kuliah atau mungkin bahkan sebelumnya sudah pernah melukis? Kalau melukis memang dari kecil suka melukis kebanyakan karya. Tapi kan dalam artian hanya hobi saja. Kuliah kan dihadapan dengan berbagai macam tugas. Jadi berkarya berdasarkan tugas. Itu tujuan tugasnya kan dapat nilai lulus. Jadi kalau bicara masalah idealisme karya kita, itu nanti dulu. Itu belum. Belum, belum. Jadi begitu saya lulus, saya kerja jadi praktisi, desainer gitu. Waktu itulah biasa. Begitu ngamen-ngamen jadi desainer, pindah-pindah ke perusahaan. Itu nggak bisa. Saya perasaan pengen ngelukis. Karena saya kerja di Bogor, waktu itu jadi desainer juga di sana. Di Bogor, saya pilih di sana. Ada lubungan waktu itu. Saya coba di sana. Iklimnya asik. Tapi kapan memulainya susah. Nah, karena kita terbentur dengan pekerjaan kita yang dituntut dengan waktu. Nah, saya nggak dapat itu. Begitu saya jadi guru. Saya mencoba bagaimana caranya kembali lagi ke dunia lulus itu. Jadi tahun 2008, seingat itu 2008 itu, saya dapat tantangan dari orang dinas piringan dengan Tangerang. Di situ ada lomba untuk guru. Untuk guru. Lomba lomba untuk guru yang ngadain PMPPK Jogja waktu itu. Nah, itu pertama kali saya balik lagi saya melukis berkarya dengan merujuan independen gitu loh. Berkarya tuntutan ekspresi, emosi. Tahun itu kita ikut seleksi. Jadi alhamdulillah masuk apa namanya. Masuk seratus besar. Masuk seratus besar. Buat saya itu satu kebanggaan. Kenapa? Karena saya vakum sekali dengan kampas, dengan cet minyak, dengan cet akrilik. Sudah vakum. Dan ternyata masuk seratus besar. Saat itu baru saya merasakan bahwa, oh saya ini kembali lagi nih ke dunia saya ini. Jiwanya terpanggil lagi gitu. Tahun 2008, betul. Bergerak terus, 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 sampai 2013. Itu saya intens, saya melukis. Itu tahun itu. Oke, berarti terhitung masih baru ya dari bapak kuliah pertama, Sampai benar-benar menemukan itu tuh terhitungnya baru. Sampai sekarang itu masih baru banget ya untuk berkarya. Ya, tahun 2008 kan berarti. 13 tahun. 13 tahun, ya. 13 tahun berkarya. Sampai sekarang, ya. Oke. Nah, itu ketika berkarya seperti itu, nah tadi ikut lomba. Nah, kemudian untuk masuk ke ranah pamerannya. Misalkan, karena saya melihat foto voli bapak ini lumayan nih. Pameran di sana, sini. Kemudian ikut lomba ini, ikut kegiatan ini. Nah, itu tuh gimana sih cara buat kita ikut serta dalam acara tersebut atau kegiatan itu. Sebenarnya apa? Jadi gini, jadi gini. Kalau di Dewan Kesenian itu kan memang satu komunitas ya. Satu, bukan komunitas, kumpulan dari beberapa komunitas, kumpulan dari beberapa sanggar. Dari situ kan kita kenal beberapa teman-teman. Ya. Teman-teman yang memang praktis di seni mereka. Mereka seniman-seniman yang intensitas pameran melukisnya, berkaryanya itu luar biasa. Nah, di situ saya terduga gitu loh. Semangat kita muncul bahwa saatnya kita berkarya gitu loh. Betul. Simbiosis. Iya, iya. Jadi ibaratnya kayak bolak-balik aja lah ya. Maksudnya selalu menguntungkan juga gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau saya pribadi, untuk saya membuat karya itu agak sedikit. Sekarang sih, eh kemarin-kemarin sih sempat terhambat mau bikin apa ya? Bikin apa ya? Sumber inspirasi Pak Amir itu dalam berkarya itu apa? Sumber inspirasi? Nah, ini banyak nih pertanyaan seperti ini. Terutama teman-teman seniman yang mencoba cari karakter, cari gaya, cari style gitu. Karena itu menemukan. Buat saya gini, buat saya gini. Ketika saya wawancara teman-teman seniman yang senior pun sama jawabannya. Semua itu lewat eksplorasi, lewat penggalian. Jadi tidak serta-merta kita menemukan style sendiri. Inspirasi pun datangnya dari mana saja buat saya. Kadang-kadang saya sedang berjalan misalnya ya di satu tempat gitu. Saya menemukan sampah misalnya, sampah saja. Ada satu sudut artistik di situ. Ih kok aneh nih sampah ini? Kalau saya corek-corek kita tuangkan di dua dimensi, jadi lebih artistik nih. Lebih artistik misalnya, tapi dengan pendekatan dan gaya kita gitu loh. Oke. Itu bisa. Jadi sumber inspirasi itu macam-macam. Tapi lebih banyak kalau menurut saya di alam. Walaupun ada sebagian kesininya itu kontemplasi. Kalau kesininya itu lebih kontemplasi dalam artian itu pendekatan. Pendekatannya pendekatan spiritual. Jika kita berjikir, ketika kita mengundiri, ketika kita ibadah. Ya kan? Itu ada satu ketenangan. Nah, dalam melukis pun itu ada satu. Ada satu ketenangan yang luar biasa. Yang menurut saya tidak bisa digantikan oleh kebahagiaan apapun. Kita mau makan enak, mau minum enak gitu. Itu sebatas apa yang dirasa. Tapi ketika kita melukis dan menemukan satu apa yang kita mau. Itu luar biasa. Nah, itu inspirasi itu dapatnya dari kontemplasi. Kontemplasi artinya kedekatan. Betul. Betul. Oke. Jadi gitu ya. Jadi pengalaman dari eksplorasi aja gitu ya. Iya. Oke oke oke. Nah, dalam berkarya itu Bapak lebih ekspert di media apa kalau boleh tahu? Saya lebih tenang. Lebih tenang. Lebih asik pakai kanvas. Terus pakai aprilic. Aprilic ya. Iya. Aprilic ya. Ketika kita berkarya. Ketika kita mencoba untuk menuangkan sesuatu. Pasti butuhnya sesuatu tempat yang sekarang kita nyaman. Itu ada tempat khusus gak sih? Maksudnya kayak Pak Amir tuh. Wah saya kalau berkarya harus di sini nih. Biar saya bisa sekus gitu. Atau yaudah di rumah aja gitu. Betul. Betul. Itu memang masing-masing orang hidup-hidup punya gini sendiri ya. Guna gaya sendiri. Saya terus sekarang agak. Agak belum. Belum. Apa ya namanya. Belum terbiasa kalau kita kayak teman-teman misalnya. Apa tuh. Lukis bareng-bareng tuh. Oh apa. Ah. Iya. Aduh. Istilahnya saya lupa tuh. Iya. Begitulah. Walaupun bisa. Walaupun bisa. Karena. Karena mungkin itu. Karena saya. Inspirasinya dari kontemplasi. Ketika saya kontemplasi kan. Berarti kan butuh. Butuh. Apa sih. Ketenangan. Nah itu. Buat saya itu. Melukis yang paling. Yang paling enak ya. Di tempat sendiri. Di studio sendiri. Karena. Kita tidak terganggu oleh orang lain. Tidak terganggu oleh lingkungan. Dan kita mengkondisikan diri kita. Supaya kita mood. Gitu. Di tempat sendiri. Masih nyaman dengan tempat sendiri. Iya. Betul. Betul. Oke. Buat. Teman-teman di luar sana. Yang. Sekiranya masih. Mencari lah. Mencari ide. Mencari konsep. Gitu. Mungkin. Bapak ada saran buat. Teman-teman gitu. Untuk bisa. Ini loh. Yang seharusnya. Kalian cari seperti ini. Karya yang. Kemungkinan. Kalian buat. Seperti ini. Konsep ya. Iya. Bisa konsep. Bisa teknis juga. Iya. Saya rasa gini. Ini kan satu eksplorasi penggalian. Yang paling penting sebenarnya. Di dunia seni rupa tuh. Jangan. Jangan. Jangan menyerah. Itu namanya persisten. Saya. Saya. Sekarang ini. Sekarang ini. Saya masih menggunakan. Apa. Tiga. Tiga moto. Moto dalam saya bekerja ini. Persisten. Konsisten. Dan konsekuen. Ini tiga-tiganya jadi satu. Persisten. Itu pantang menyerah. Konsisten. Yang kita suka ambil terus. Kapan pun kita harus berkarya. Sekecil apapun. Gimanapun. Dan konsekuen. Konsekuen tuh artinya. Apa yang sudah kita ikrakan. Dilaksanakan. Hmm. Nah. Bagaimana mengeksplorasi. Bagaimana menemukan konsep. Misalnya. Kaitannya dengan itu. Insya Allah. Dari ketiga-tiganya itu. Akan menemukan nanti. Bagaimana cara menemukannya. Sesuatu yang kita sukai. Jadi. Dimulai dari itu dulu ya. Iya. Jangan jauh-jauh. Ada misalnya. Ada aliran-aliran. Sekarang kontemporer. Misalnya ya. Selain kontemporer. Di pop art. Ini misalnya. Oh. Lukisan. Ini yang paling laku. Misalnya. Ya kan. Kita ngikutin mereka. Ya. Bisa nggak kita ngikutin dia. Gaya. Gayanya. Tekniknya. Style-nya. Misalnya. Kalaupun jadi. Ya kita tuh. Pengekor kan teman-teman. Pollower. Kita menduplikan. Boleh. Ketika kita eksplorasi berkar ya. Kita coba. Saya pernah. Saya suka dengan Picasso ya. Saya suka dengan Picasso. Saya suka sekali. Dengan penemuannya dia. Tentang kubis-kubis gitu. Kok dia bisa berpikir tentang seperti itu. Gitu. Konsep-konsep yang saat itu. Di seni modern itu. Benar pikirkan orang-orang gitu. Dan ya. Dia eksperimen. Begitu kita mengikuti. Gayanya dia. Ya. Tetap nggak bisa. Ya kan. Tetap akan lain. Nggak persis lah. Ya. Apalagi persis. Ya jangan tampak. Jadi konsep itu. Usahakan yang pertama adalah. Originalitas. Jadi. Originalitas karya. Nah. Originalitas karya. Ya. Dalam konsep itu. Caranya bagaimana. Temukan itu. Ketika kita eksplorasi. 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 Gaya. Eksplorasi. Apa namanya. Teknik. Boleh aja. Kita. Kita mengidolakan. Seniman tertentu. Ya kan. Untuk jadi. Core kita itu. Untuk menuju ke sana. Tapi. Jangan kita. Muaranya ke dia. Tidak. Pasti akan melenceng. Ya. Pasti nggak mungkin bisa sama. Saya ada seniman. Ekspres. Yang saya suka banget. Itu. Pak Asri Hardy. Tidak. Di kameran. Saya melihat. Bisa berjom-jom. Bahkan. Ketika. Saya bilang. Di sini. Saya pindahin ke rumah. Saya juga. Apa itu. Spiritnya. Luar biasa. Oke. Ketika saya mencoba. Gayanya dia. Ya itu. Pasti akan berbeda. Dan perbedaan itulah. Yang memungkinkan bahwa. Itulah sebuah konsep baru. Mengunculkan konsep baru itu. Dari mana. Dari teknik. Bisa saja. Kita duplikat. Teknik orang. Ya kan. Teknik. Mau dia pakai. Palet. Pakai kuas. Cipret. Atau bagaimana. Ya kan. Itu teknik. Tapi untuk sampai ke konsep itu. Kembali. Setiap orang. Individu. Pasti akan berbeda. Nah itu caranya. Mendali. Explore. Explore ya. Udah pasti explore lagi sih. Bicara soal tokoh. Pablo Picasso. Dengan bapak. Maaf. Sri. 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 Kenapa bapak. Menyukai tokoh tersebut. Dari Pablo Picasso dulu deh. Picasso tuh. Buat saya luar biasa ya. Artinya. Ya. Makanya. Maka orang bilang bahwa itu. Termasuk orang-orang jenius ya. Yang masuk dalam sejarah. Senjata. Senjata. Kenapa. Karena dia berpikir sesuatu yang saat itu orang tidak memikirkan. Jadi. Pikirannya jauh. Sebelum orang-orang berpikir tentang itu. Dia sudah sampai. Pemikirannya. Ya. Orang-orang memikirkan. Orang-orang jenius itu selalu selalu disampingkan sama orang lain gitu. Karena. Dia merup aneh. Ternyata. Belakangan. Orang memuji. Bahwa. Itulah dia orang-orang yang melampaui. Melampaui jamannya. Tekniknya itu dia luar biasa. Dia tidak mau mengikuti. Orang yang realis. Yang naturalis. Dia menikmati sesuatu yang baik. Dan dia enjoy. Jadi. Itu dikasih. Sedentara untuk Bapak. Si. Siapa? Suhacep. Srihadi. Nah itu Bapak kenapa? Srihadi. Aduh. Setiap lukisannya. Lukisannya tidak rumit ya. Karena seret. Kalau menurut saya. Ke ekspresionis ya. Jadi. Ada lukisan yang judulnya. Alam meditasi. Tentang penggambaran visualnya. Gambar suruh-gudur. Yang bawahnya ada garis putih. Itu. Itu saya melihatnya. Itu gamai banget. Gamai. Jadi. Apa ya. Apa yang dia. Apa yang dia rasakan. Ya. Saat dia mau berkarya. Ini dituangkan dalam. Kanvasnya. Dan. Dan getaran itu sampai ke karya itu. Getar itu sampai ke karya itu. Dan saya nangkep. Spirit. Spiritnya. Spiritnya yang dia sampaikan. Saya nangkep. Tuh kan berinding. Ini loh bener. Iya bener. Saya masih ingat seberapa tahun. Bener 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 bener. Saya kangen sekali dengan lukisan beliau. Karena waktu jaman kuliah. Kita kan ada tinjauan seni. Ada kritik seni. Betul. Nah saat itu. Pak Sri Adi. Sudah kejar-kejarnya pameran. Dan saya paling suka kalau ada pameran. Oh ada Pak Sri Adi Sudarsono. Saya datang. Saya bisa waktu jam-jam melihat lukisan beliau. Ada getaran spiritual yang sampai ke saya. Walaupun saya tidak bisa lukis. Kayanya dia tidak akan bisa. Express dia. Nari Bali misalnya. Dia express. Tidak rumit. Tidak detail. Tapi gitaran spiritualnya. Dia kok sampai ke saya. Nah ini yang mungkin. Apa ya. Kan gak serta-merta orang bisa mendekati lukisan seperti ini. Betul. Betul. Wow. Ya. Saya nih suka. Siapa Adi? Bertanya-tanya. Sekarang saya ganti. Siniman siapa? Favorit. Sampai saat ini ya. Saya tuh. Tipikanya kan realis. Oh realis. Jadi mungkin masih. Kayak. Panggol. Terus juga. Kalau di kita nih. Salvador Dari juga. Saya termasuk. Suka gitu ya. Dengan gayanya ya. Bukan aliran ya. Tapi dengan gayanya gitu. Sama yang di Indonesia ini. Aduh. Legenda. Siapa sih namanya? Basukiya Bulan. Ya. Benar. Itu saya pernah ke museumnya. Benar-benar itu. Luar biasa ya. Merinding. 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 Ya. Memang begitu. Jadi kedekatan kita dengan karya. Betul. Karya orang. Apa yang disampaikan oleh orang. Karyanya. Insya Allah lah. Makanya. Ketika saya berkarya. Saya mau muji dulu. Muji Tuhan. Ya Allah. Terima kasih atas anugerah. Yang ku berikan kepada kita. Betul. Apa yang saya goreskan. Saya titipkan. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Bisa mengubah. Bisa memberikan spirit. Buat orang. Berkah ya Insya Allah. Benar-benar. Oke. Tadi. Ngobrolnya soal tokoh. Kemudian. Dalam. Bapak berkarya. Pada zaman. Itu. Ada gak sih. Kayak. Orang-orang yang. Mohon maaf. Kata karena. Mendiskredit. Mendiskreditkan. Bapak. Sebagai. Seorang seniman. Yang. Ngapain sih. Bikin lukisan. Buang-buang waktu. Atau. Apalah. Gitu. Yang. Sekiranya. Orang tuh gak. Gak setuju. Dengan. Apa yang Bapak lakukan. Pernah gak. Dan Bapak. Gimana cara mengantisipasinya. Saya. Aduh. Saya ingat-ingat. Sejauh ini sih. Enggak. 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 Saya masih kuliah. Saya masih kuliah. Seni rupa. Di angkatan. Tahun pertama. Saya di Romangun. Ngontrak disitu. Saya ditanya. Sama. Kontraktor. Yang ngontrak juga disitu. Deh. Ambil jurusnya apa deh. Seni rupa gitu. Seni rupa gitu. Seni rupa om. Wah. Seni rupa itu pasti. Orangnya halus hatinya. Itu saya ingat. Tahun pertama. Saya ingat-ingat. Betul ya ternyata. Itu. Berikut-berikutnya ketika kita tunjukkan dengan karya. Dengan karya dengan karya. Dengan karya dengan karya. Ya Alhamdulillah. Tidak. Tidak. Tidak terlihat bahwa ada orang yang kontra. Atau orang yang tidak suka. Atau orang yang mencibir dengan kegiatan kita. Tidak. Karena kebermanfaatan itu. Saya rasa. Oke. Bapak sudah menikah berapa tahun omat? Menikah tahun 2000. 2000. Berarti sudah 21 tahun. Ya sudah. Belum ini. Amin. Amin. Anak berapa Pak? Tiga. Tiga. Ada yang ikutin Bapak enggak? Sejauh ini. Ada sih. Ada sih. Anak yang kedua kelihatannya. Dia punya. Apa namanya. Punya. Sense gitu. Sense of beautiful nya. Tinggi. Dia bisa mengapresiasi karya. Tapi. Untuk berkarya tidak. Terlalu. Kuat. Jadi saya biarkan saja. Anak-anak saya. Betul. Mencari dulu lah ya. Prosesnya dia dulu gitu ya. Betul. Oke. Saya mau nge-flashback sedikit ke kuliah. Ada enggak sih momen. Dan. Mungkin. Yang. Sampai sekarang. Bapak masih ingat. Entah itu. Lucu. Entah itu. Apa ya. Eh. Mungkin sedih. Atau mungkin. Menyenangkan gitu. Saat Bapak kuliah tuh. Dari dosen kah. Atau dari teman-teman. Ada enggak sih momen itu. Gitu. Wah kalau kuliah tuh. Ya gue lah di. IKIP Jakarta. WNJ tuh luar biasa ya. Banyak yang ngasih presetan. WNJ. WNJ. Gitu kan. Karena masuknya. Keluarnya susah. Masuk mudah. Keluarnya susah itu udah jadi. Apa ya. Udah jadi apa dikenamannya bahasanya ya. Hal yang. Apa ya. Umum aja gitu ya. Udah biasa dibicarakan orang-orang gitu. Jadi. Kalau bicara ke lu. Sahnya. Saya suka dukanya. Banyak sekali. Bahkan. Saya sampai saat ini. Sampai saat ini. Merasa bahwa. Kehidupan saya yang paling sulit itu. Ketika saya kuliah. Kuliah S1. S1. Saya selesai 2 tahun. Alhamdulillah. Enggak. 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 Dibakar habis di situ. Gua artinya di atut kota kita. Aduh. 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 Iya. Aduh. Aduh. Di. 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 Selesai sudi khusus. Kan. Masih pamer. Sambil lukis. Oh Pak. Ini ikan karya ya waktu itu ya. Karya. Nah. Karyanya. Akrilik. ентов. Medianya kertas. nachsel. Nah. Saat itu. Begitu. Selesai. Sebelum dari ruangan. Ada temen saya. Kakak keras. Enggak. Nah. Saya. Itu. Jadi selesai ujian, lupisan saya ada yang nawar, buat saya bukan masalah harganya saat itu, ada orang yang mengapresiasi karya. Sampai mau beli gitu ya. Iya dia mau beli, sampai dia minta rekomendasi dari saya, lupisan apa kira-kira. Dia kebetulan Kak Kelas itu beli lebih 10 rumah baru. Mau diisi lah gitu ya. Terus saya akhirnya pilih lupisan yang harmonis dan sesuai karakter orang itu. Ini nih berapa, sekian harganya. Alhamdulillah bisa buat untuk biaya, bingkai, gila macam. Wah itu biaya gila gila nih. Iya luar biasa. Saat itu kita juin-juin sama kawan lah. Saling membantu gitu. Jadi kalau di seni rupa itu jangan salah itu. Kakak Kelas, Adik Kelas kita simbiosis lah. Kita di kerjasama ini. Saya dibantu sama kakak Kelas. Adik Kelas pun bantu saya. Alhamdulillah nanti ganti-gantian begitu terus. Begitu terus. Nah itu yang paling saya, wah diubah Allah itu. Kalau penderitaan mau banyak banget. Diciltain lah. Kawan-kawan seni rupa udah biasa itu. Yang sama dosen cocok lah. Yang tugas sudah, SKS sudah semaleman ya kan. Yang kita mahat ya kan. Berdarah-darah. Nilainya hanya ya. Nilainya segitu. Aduh. Bener itu. Itu gak usah diceritakan. Iya iya iya. Biar nanti yang ngerasain dia kalau yang masukin. Iya. Karena itu bikin kuat kita. Betul. Itu bikin kuat kita. Betul. Dulu kita merasa kok kita begini amat sih. Disulitin hidup ini. Betul. Ternyata begitu kita lepas dari situ. Wah ya saya berterima kasih. Salam buat wabarakat buddhashin yang di UNJ ya. Kibaran Allah. Mereka diberkati. Banyak ilmu-ilmu yang sudah almarhum juga. Saya masih ingat pasok pandi. Iya almarhum pasok pandi. Saya ingat ya. Waduh saya ngambil ini nih. Apa ya. Senok semen. Bener-bener beliau di alam kuburnya. Amin amin amin. Yang mulia di si Allah. Amin amin. Amin. Jadi ada pesan pasok pandi begini. Oh. Dia pernah ngajar di Jepang. Iya. Dia pernah ngajar di Jepang. Ini pengalaman ya. Pengalaman yang. Mencuk logo di share kan aja ini bagus ini. Oh. Di Jepang yang diajar itu. Dia tuh CEO kerusaha internasional. Oke iya iya. Bisa kita bayangkan. Dia itu CEO perusaha internasional. Dan di Jepang. Apa yang diajarkan diajarkan tuh seni rupa. dia membuat relit satu tembok itu dibuat relit mereka bukan orang seni kan bukan orang seni nah karena dia bukan orang seni pak sopan ini mengajarkan mereka ada beberapa orang jadi untuk mungkin untuk pengalihan aktivitasnya dia sebagai seorang ekonom atau apalah mereka bayar mahal yang saya ambil apa itu yang saya tangkap sampai sekarang saya ajarkan ke murid-murid saya itu begini begitu selesai selesai pak sopan ini mengajarkan mereka itu sendok semen tuh sendok semen yang 10ribuan itu penghidup material itu mereka cuci habis bersihin pakai tisu bilap disimpan kata pak sopan ini Mr buat apa itu itu kan murah sekali harganya kan ini sudah selesai acaranya oh nggak bisa itu kan ini saya beli alat ini bukan masalah berapa harganya tapi bagaimana menghargai sebuah beli itu yang saya ingat dari al-mahdum pasopani Masya Allah Masya Allah saya tularkan ke murid saya dan saya selalu kirim doa subhanallah oh mudah-mudahan di alam kuburnia yang lo dapatkan tempat yang sama orang-orang alim ya Allah karena sudah mengingatkan saya bahwa sesuatu alat pun yang sekecil apapun semua orang apapun mereka menghargai bagaimana dengan kita di Indonesia anak-anak kita maaf nih ngelukis nih pakai kuas nih dia bukan seniman kan belajar di kelas di sekolah setelah selesai itu dibuang begitu aja kamu merasa tidak terpakai saya selalu marah nak ini dicuci nak kapanpun kamu mau pakai kamu masih bisa nggak beli lagi harganya nggak seberapa tapi kamu menghargai menghargai benda ini itu di itu hanya salah satu lah apa salah satu pengalaman dengan dosen saya itu kalau yang lain-lain ya banyak lah seolah banyak jadi kalau saya ceritakan seharian nggak selesai lah guliahnya lama ya kan ya memang beliau itu kan sudah sempat jadi pemimpin akademi PA saya gitu cuma waktu itu 2016 eh 15-16 gitu beliau kan meninggal ya sakit apa ya waktu itu saya lupa nih sakit lah saya dengar itu itu akhirnya berpulang jadi kita PA-nya gabung PA-1 PA-2 tuh jadinya Pak Wayan harusnya kan Pak Wayan atau Paso Pandi iya cuma karena beliau sudah meninggal jadi Pak Wayan memegang dua untungnya saat itu udah akhir-akhirlah jadi udah tinggal dikit-dikit doang gitu oke oke tadi pengalamannya nah ini mungkin yang nonton ini nih ada yang berkeinginan masuk ke jurusan seni rupa mungkin juga UNJ nya gitu ya iya ada nggak motivasi atau kayak saran kepada murid-murid nih yang khususnya mereka yang baru ini kan udah kenaikan keras udah lulus-lulusan juga ya kelas di SMA ya mungkin ada yang atau masih ragu gitu untuk seni rupa gimana ya kadang stigmanya adalah ketika seni rupa itu pasti sesuatu hal yang kak mohon maaf katakanlah ya terkesannya terlalu kotor lah apa ya gitu untuk berkarya gitu untuk berpenampilan nah itu menurut Bapak tuh apa yang mau disampaikan ke teman-teman atau murid-murid ini nih yang mau masuk jurusan seni gitu saya rasa gini ya memang memang banyak pertimbangan terutama mungkin orang tua itu biasanya iya betul ayah bu ini buat orang tua juga gitu buat masuk ke orang tua juga gitu jadi gini kembali lagi ke passion kembali lagi ke passion kita iya kan passion itu kan keinginan yang luar biasa keinginan yang luar biasa menghubung-hubu iya kan dan dan dibarengnya oleh anugerah yang saya katakan itu anugerah nah anugerah itu kan titipan Allah udah memberikan setiap manusia kelebihan nah ketika memilih jurusan seni rupa misalnya apa sih ambillah itu ambillah itu dan kalaupun stigmanya seperti itu ya memang memang demikian secara visual secara kaset mata sering banget dulu ketika saya gondrong dibilang ini kok mau pernah gondrong itu pernah juga bener segini pernah juga yang rebutan rebutan apa kunciran rambut ada yang rempun sering bener itu udah punya kunci rambut udah beli rebutan lagi rebutan lagi orang tua saya suka gini 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 itu udah biasa waktu itu saya sosok idealis lah masih masih udah ya bahasanya apa tunjukkan dengan karya kita tunjukkan dengan kemampuan kita jangan kita ikut ikutan gitu karena teman-teman banyak ambil di Eropa ya kan terus ikut-ikutan usahakan janganlah jangan-jangan sampai temukanlah temukan diri kita gali itu potensi apa potensi itu antara keinginan kita yang menggubung-gubung itu dengan kemampuan kita gitu boleh aja punya keinginan mau jadi ini jadi A jadi B jadi C tapi kemampuannya ada nggak kenapa karena di sini Eropa itu tantangannya begitu nanti sangat lebih berat iya untuk bisa menunjukkan itu karya berkarya itu berkarya kan kemampuan teknis walaupun memang dibandingkan konsep ya kan kemampuan teknis itu artinya gini jangan jangan sampai menggebu-gebu kita mau masuk tapi kemampuannya tidak ada setengah-setengah akhirnya jadi masuklah secara kapal waduh waduh total dalam artian yang positif yang positif stigma-stigma tadi kita lawan lawan dengan berkarya ada kalanya memang ya hampir teman-teman semua seniman itu seni rupa pernah gondrong pernah mengalami hidup begini ya subhanallah lah nongkrong disini nongkrong disini tongkrongannya tau lah kamu tongkrongannya dimana disini ya Allah ngerti dah sama ini apa yang diomongin apa yang dilakukan kita tahu ya hampir semuanya ngalamin seperti itu ya alhamdulillah kalau masih dikasih umur bisa kembali ke jalan yang benar ya kan tapi selebihnya belum sampai ke tongkrongan itu kita pilih pilih ya kan mana yang manfaat mana yang dorot ya kan cuman ya maaf aja cuman ngondrongin rambut aja dengan bagian gelel ya kan pesannya bahwa itu seniman banget itu udah gitu tapi karya belum ditunjukkan sekecil apapun berkarya itu tetep sekecil apapun saya bilang dan kapanpun dimanapun saya sering dulu kemana-mana misalnya bawa kertas skat skat aja ya kadang-kadang dapet ide di jalanan ih boleh nih saya skat saya sering begitu skatan saya kumpulkan nanti ketugas yang melukis saya buka-buka lagi kalau sekarang kan enak pakai handphone foto aja gitu foto atau apa-apa gitu atau screenshot ketika kita sedang googling wih screenshot ini ide saja ide saja nanti ide itu kita kita ramu lagi nah itu hmm oke jadi stigma itu kita lawan dengan cara bertanya menunjukkan lah ya gitu kalau nggak kok nggak seperti ini gitu ya kita bisa straight ke arah kita masing-masing gitu oke sedikit lagi nih Pak jadi untuk zaman sekarang udah serba teknologi dan yang mungkin masih juga udah mak saya juga banyak lah di social media yang mereka berkarya masih katakanlah secara manual untuk melukis dan lain-lainnya apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang secara teknis masih manual untuk mengerjakan karya dibandingkan sama yang modern gitu yang untuk digitalisasi sekarang ini bahkan karena ada beberapa yang idealis aja gitu dengan dia yaudah gue maunya lukis aja nggak mau ini gitu loh iya sekarang kan gini ya memang memang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa zaman itu kan selalu berubah zaman selalu berubah artinya pendekatan pun berubah karena mungkin berkembang luar biasa betul nah kita tidak salah untuk mengenal media ya kan teknologi kita tidak salah tapi kita pun kita pun masih diberi kebebasan karya seni yang yang murni yang manual itu nilainya udah pasti lebih tinggi daripada rekayasa teknologi itu loh yang yang teman-teman tuh harus percaya harus percaya diri banyak teman-teman sekarang sekarang banyak yang yang dulunya desainer-desainer jago-jago bikin desain ya kan dia main mouse luar biasa sekarang beralih ke manual terus apa yang terjadi mereka mulai lagi dari nol karena dia harus belajar teknis iya 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 belajar pegang kuas iya 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 memang dasarnya dari manual dulu sebenarnya ya awalnya memang manual jadi kalau yang dia sudah berjalan di manual ya kejar manual itu karena drawing itu basicnya saya rasa basic betul betul jadi jangan sampai sudah sudah main di teknologi tapi basicnya ditinggal itu sangat disayangkan karena nanti akan berpulak balik lagi kok iya akan berputar lagi masanya akan berputar lagi ya iya jadi teknologi kita jangan sampai juga ketinggalan tapi basic skill itu pun jangan sampai kita tidak apa kelewat betul 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 oke oke terakhir nih untuk di masa pandemi ini kita mengajar juga masih virtual harapan bapak apa nih untuk teman-teman semua dan gimana kita caranya supaya tetap tetap bisa berkarya tapi di tempat kita sendiri atau di rumah kita sendiri iya jadi memang memang ini dilemanya luar biasa ya teman-teman sering 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 tanya kapan misalnya dewan kesenian bikin pameran saya tergendal dengan banyak hal karena untuk pameran itu pun secara manual itu sulit sulit banget jadi pameran daring pun sudah banyak sudah banyak yang dilakukan saya rasa gini bagaimana mensikapi mensikapi kondisi seperti ini bahwa pandemi ini kan bukan kehendak kita betul betul dan kita tetap waspada kita harus mengikuti aturan iya kan dan kita kita menyadarilah jangan kita melawan terus bagaimana sikap kita menghadapi ini buat saya seni rupa itu lukis atau seni rupawan misalnya itu dari dulu juga sudah ter-lock down ketika berkarya kita kan berkarya di rumah misalnya di studio kita misalnya kita kan sendiri kan gak beramai-ramai dan ketika kita berkarya kan gak perlu ditonton orang lain ketika orang bermain musik itu sudah masuk ke recording ya kan belum bisa ditonton tapi kalau dia bermain musik musik yang langsung ya kan udah dong gian segala macem panggung nah ketika seni rupa itu udah berbeda dari dulu kita sudah seperti ini jadi menurut saya gini lah kita jaga emosi kita aja oke jaga emosi kita bagaimana caranya supaya kita tetap stabil itu konsisten itu konsisten tetap berkarya sekecil apapun sebisa mungkin memang yang yang rada berat itu kan masalah masalah publis masalah penjualan itu memang berat artinya kalau untuk urusan ekonomi semuanya mengalami betul mengalami tapi itu tiga hal itu yang saya katakan tadi persisten konsisten dan konsekuen ketika kita berkarya sebenarnya di bidang apapun kita persisten mantang menyerah gagal sekali bangun lagi bangun lagi terus kita tidak tahu di ketangga keberapa kita akan sampai ke puncak kita jangan-jangan kita sudah sampai ke tangga 9 disitu kita nyerah kita turun padahal kita setelangga lagi setelangga lagi setelangga 10 dan kita sampai puncaknya kita menyerah kita gak ngerti karena itu rahasia Allah betul 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 konsisten konsisten terus terus aja ya dalam keadaan apapun hanya mungkin karena kondisi seperti ini bagaimana caranya yang biasanya kita roco kita kurangi kita hilangkan kita adaptasi adaptasi ini penting banget konsisten dan konsekuen konsekuen yang kita sudah pilih yang jalur kita ini ya udah gitu loh itu berjibaku disitu jangan sampai konsekuensi kita terus kita langgar gak alasnya mau berwalih dengan hal yang lain lah kita akan coba lagi dengan yang lain silahkan aja kalau mencoba lagi berarti mulai dari nol lagi oke 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 wah ini banyak banget nih cerita yang terbukakan semoga ya untuk yang nontonnya oke pamir itu aja terimakasih banyak atas waktunya maaf mengganggu kerjaannya nih lagi bersih-bersih mohon maaf kalau ada kesalahpahaman teknis dan lain-lainnya mohon maaf saya masih kerja sendiri ya mudah-mudahan lancar-lancar ke depannya pak ya rejeki sehat semua amin amin oke terima kasih atas waktunya stay healthy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh